Misal gini, ada marobosu, hijau gede, itu kan artinya naiknya dengan kekuatan penuh, gas pola ya, tapi ternyata volumenya kecil, tidak sebesar kemarin. Nah itu kan sebenarnya kita harus curiga kan disitu. Nah contoh itu yang paling simple aja dulu, jadi minimal kita bisa tahu apa yang candle mau katakan ke kita, apa yang candle ditambah volume mau katakan ke kita, itu dulu deh, itu dulu aja, itu dulu. Jadi kalau ada apa namanya, buntut panjang, habis turun-turun-turun-turun, dia ada buntut panjang di bawah, sudah volumenya gede, itu apa yang mau dia katakan, sinyal apa yang mau dia kasih tahu ke kita, nah itu minimal itu, itu yang minimal kita harus tahu. Nah nanti dari cat itu, ada candle-candle-candle-candle-candle-candle-candle-candle, ada volume kan. Nah terus candle-candle-candle tadi ini sebenarnya mau ngomongin apa, itu apa yang mau coba kita cari tahu dari candle itu. Nah kita mau masuk ke trend kan, gitu kan, mau masuk, ada problem mas? Enggak kan? Enggak, enggak apa-apa, aku ada suara di rumah tiba-tiba, makanya lagi lihat. Oke, ada trend, ya ada trend kan, nah habis candle-candle-candle-candle-candle, kemudian kita mulai masuk ke trend, ya kan. Nah, satu lagi nih pesanku mas, kita ini kan sebenarnya sudah punya beberapa peninggalan dari senior-senior kita yang bah-buyut-bah-buyut lah dari zaman dulu. Ya kita harus pakai landasan berpikir itu, kan kita harus berpikir menggunakan landasan teori. Enggak bisa dong kita mengambil suatu sikap, mengambil suatu tindakan, itu hanya impulsif, hanya karena kita ajar, aku mau buy nih, pokoknya, aku mau sell, enggak bisa. Nah, teman-teman bisa belajari, kalau misalnya teman-teman ingin tahu, salah satu kita belajar tentang trend itu ada di do teori, di landasan berpikirnya ada di do teori itu, kan gitu kan, gitu lah teman-teman, kalau mau operate, mohon gue silakan, gitu kan. Do teori itu ada enam, ada enam poin yang dia bahas di situ, kan, itu nomor satu yang salah satu aja, dia ngebahas bahwa trend itu ada tiga. Nah, coba nih mas, kita ini ke teman-teman ya, kita sharing-sharing ya, kita diskusi. Menurut teman-teman nih, si do teori ini menurut do teori, tiga trend itu apa aja, yuk? Ayo, apa aja kira-kira? Aku yuk, selalu ini, mateng kan. Ayo, apa aja trendnya itu apa aja, tiga, yuk. Ayo, tiga itu apa aja. Ayo, teman-teman, sambil sharing-sharing aja, nggak apa-apa, kita sambil ngobrol-ngobrol santai, gitu kan. Jadi, kenapa sih tahu trend gitu? Ibaratnya gini deh, nggak musim cutbre ya, trendnya cutbre, tiba-tiba kita pakai cutbre, kan aneh, kan gitu. Iya kan, nggak musim nih kita pakai jeans komprang, tiba-tiba kita pakai itu sendirian kan aneh, gitu. Jadi kan, kita itu harus ngikutin trend, yang lagi nge-trend apa nih sekarang, gitu. Kalau kita out of date, kita nggak ngikutin trend, ya kita jadi orang yang aneh, ya itu aja logika berpikirnya kan seperti itu. Ya sama, kalau di trading kan minimal kita harus tahu trend itu sendiri apa. Terus trend itu ada tiga, Mbak Kemala, uptrend, downtrend, sideways. Kayaknya belum tepat. Yang lainnya mungkin ada yang mau coba bantu jawab. Bullish, bearish, sideways. Kurang tepat. Ada yang mau coba lagi jawab. Ada yang mau coba lagi? Bearish, bullish, sideways. Ayo lagi dong, coba lagi dong. Ayo. Ini basic loh, basic banget. Basic banget, gitu. Jadi itu makanya, Mas, aku dulu itu sadar ya. Ya Allah, ya ya, aku gini aja tuh belum tahu. Kenapa dulu aku bisa langsung berani beli, jual, beli, jual. Bahkan yang itu nggak, nggak. 100 ribu, 200 ribu. Awal-awal ya, awal-awal jawab ini ya. Wah, ini bagus banget nih. Satu nih, primary, secondary, kurang satu. Kurang satu. Kurang satu. Satu nih, Mas. Kurang satu nih, satu nih, Mas. Indra ya. Indra. Primary, secondary, kurang satu. Oke deh. Aku iniin aja ya. Jadi, ada, kelihatan nggak ya? Nanti aku sambil ceritain aja deh. Ada primary, secondary, ada minor. Nah, jadi sebenarnya, candle-candle-candle tadi itu kan gerak ya. Gerak gitu kan. Itu kan, dia move-nya ini, mengarah kan, mengarah ke, mau ke, ya, minor trend. Sip. Nah, nanti hadiahnya minta sama, ini ya, sama Juan. Sama Juan. Jadi, sama Juan nanti. Satu mangkok bakso dikirim. Buat apa tadi, Mas Indra ya? Tito, ingat ya. Tito nih, ada yang di sini. Nanti ada bagian catat-catat. Itu PR-nya. PN yang Mbak Pito nanti. Iya, tarik kita, iya. Tarik kita, pokoknya. Tolong, Mas Indra dikirimin satu mangkok, Pak. So, via graph food jawabannya udah bener. Jadi, market itu kan move ya, move. Nah, move-nya itu kan mau kemana nih? Mau dikatakan, ya kan? Mau dia begini atau dia ke bawah. Nah, itu sebenarnya kebagi jadi tiga, kalau menurut si Do ini. Ini, si Do ini, udah lama banget gitu kan. Ini kan, Mas, ya, ini kan peninggalan bahola banget gitu. Tapi ini basic. Basic banget gitu. Jadi, gini, kalau analoginya gini. Kalau yang primary itu, itu kayak gelombang pasang. Ada gelombang pasang kan gini ya? Gelombang pasang kan gini. Ini kan pasang nih ya? Ya, kelihatan ya? Pasang ya? Kelihatan. Kelihatan. Nah, kalau yang secondary itu, itu kayak ombak biasa gitu. Jadi, di antara gelombang pasang ini, yang tinggi ini, ini kan ada ombak-ombak gini nih. Iya kan? Nah, gitu kan? Itu yang secondary move-nya. Secondary move-nya. Nah, yang minor itu, itu riak-riak kecil aja. Gitu. Riak-riak kecil gitu. Jadi, dia di sini-sini, riak-riak aja. Nah, minimal, minimal nih, kurang lebih dari sini nih, minimal ya, yang kita bisa tahu gini. Lah, kalau misalnya memang dia, primary-nya dia masih gerakannya turun ke bawah. Lah, ngapain kita, ini gitu ya? Udah primary-nya dia masih downtrend, ya kan masih ke bawah, nyusok gitu. Terus, secondary-nya juga masih begini, gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masuk di minornya, minornya menunjukkan ada uptrend. Ya, jangan diholt lama-lama. Itu, kurang lebih kayak gitu cara berpikirnya analoginya. Makanya, ya mungkin karena berjalan dengan waktu ya, jadi sekarang itu, aku kalau misalnya mau entry nih, mas, banyak sekali pertimbangan gitu. Aku lihat dulu kan, gambaran gedenya dia apa. Kalau dulu, mas, gini. Grup sana, woy, 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 ini besok rame-nya, woy, boy, 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 gitu. Jadi, kayaknya itu kesenangan pencet buy dan sell. Awal-awal ya, awal-awal. Tanpa tahu kenapa aku buy, gitu loh. Alasannya kenapa, gitu. Alasannya ya, cuma karena hidup pikuk di grup-grup itu aja, gitu kan. Yang mereka itu sorak-sorai, gitu. Tapi, apakah itu bisa konsisten? Bisa jadi mungkin hari ini, ya, besoknya enggak. Karena tidak tahu landasan berpikirnya dia mau ngambil kenapa, gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya memang primernya dia masih, dah, masih nyusup begini. Terus, apa namanya, sekenderinya juga masuk nyusup, hanya di minornya aja dia ada uptrend. Ya, jangan dipegang lama-lama, gitu. Kebalikannya, kalau misalnya di, apa namanya, di gelombang itu lagi pasang, lagi naik-naiknya, nih, dia kan, gitu. Kemudian yang di sekenderinya juga dia masih pasang. Terus, di, apa namanya, minornya, di kecilnya itu dia downtrend. Ya, jangan takut. Kita tunggu aja nanti dia reversal-nya di mana, gitu. Nah, nanti itu akan berkembang lagi. Bisa pakai indikator sederhana, mau pakai apa, seserah, gitu. Tapi, logikanya yang paling basic ini harus kepegang dulu, gitu. Kalau misalnya ini kita enggak tahu, ya, gimana, ya, gitu, kan. Kayak kemarin tuh, pas lagi yang turun-turunnya, apa tuh, mas, yang batubara, ya, sekarang ya, masih, masih turun-turunnya, ya, kayak ADRO, PTBA, ITMG, gitu, ya. Kalau aku, ya, udah biarin aja dia puas-puas, mau turun-turun, ya, gitu, kan. Sepuas-puasnya lah dia turun, gitu. Nah, nanti tugas kita itu tinggal fokus aja. Kita nih mau mastering di area yang mana, nih, gitu. Apakah salah trading di downtrend? Ya, enggak. Selama kita bertanggung jawab, kita tahu dasarnya masuk kenapa, strateginya kenapa, ya, enggak apa-apa. Kalau mau masuk, misalnya, di end of perish, misalnya, kan. Asal tahu, ya, oh, tanda-tandanya end of perish tuh begini, misal, udah ada spopping volume, misalnya, misalnya, gitu, kan. Terus dia enggak bikin lower low, nih, gitu. Ya, enggak apa-apa kalau mau masuk di situ, gitu. Asal tahu dasar hukumnya apa, melakukan sesuatu, bukan asal impulsif aja. Atau misalnya, mau masuk fokus mastering di yang baru uptrend. Ya, masih fresh banget, ya, uptrend. Ya, enggak apa-apa. Asal tahu parameternya. Yang dinamakan fresh uptrend tuh apa, masuknya gimana, nanti aku kalau jualnya gimana, atau mau naik yang sudah rally di tengah-tengah. Ya, enggak apa-apa. Asal tahu ini kalau rally terus naik tinggi, ntar dia selesainya di mana, nih? Tanda-tandanya apa kalau uptrendnya mau selesai, gitu. Nah, itu hati-hatinya di situ. Ya, maksudku itu dulu deh, gitu. Gitu, apa namanya, dipegang dulu kuat-kuat, gitu. Jadi, apa namanya, jangan buru-buru untuk, apa namanya, by, by sell, by sell. Kasih waktu diri ini untuk mengenal, ya, kayak misalnya kita mau married lah, ya. Kan enggak mungkin, toh, kita ketemu hari ini pagi terus sore, kita mau ajak, eh, kita besok nikah yuk, kayaknya enak deh. Gitu kan, gitu kan, kita harus kenal dulu, begini, samalah. Kalau kita mau tradingnya long term, jangka panjang, ya, kasihlah waktu untuk kita mengenal lebih dalam dunia trading ini kayak gimana, gitu. Gak usah khawatir kalau misalnya nanti teman-teman udah benar-benar menguasai, itu insya Allah enak kok, gitu. Trading itu bisa, 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 apa ya, bisa menyenangkan, bisa kita itu, apa ya, enjoy, gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung buru-buru hajar, 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 nanti terus los, 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 yang ada depresi, yang ada nanti stres, berantem sama pasangan, ya kan, uring-uringan, gitu. Akhirnya nanti kena asam lambung, GERD, dan sebagainya, kan, begitu. Jadi, sabar, 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 ayo sama-sama belajar dulu, gitu kan, nanti kalau udah ini baru ini. Nah, yang dibilang primary tadi itu apa? Itu bisa hitungan dari minggu ke bulan, gitu kan. Eh, sorry, bisa hitungan bulan ke tahun, karena kan dia, kayak kita itu ngeliat, kayak kita itu ngeliat gambaran gedenya, kan. Nah, sebenarnya dia mau geraknya ke mana, ya, ini ya, secara global, garis besar itu dia lagi-lagi ngapain, nih, sebenarnya, kan, gitu. Nah, kalau secondary, secondary sendiri, kita masuknya ke, apa namanya, ke minggu, bulan, hitungan minggu, bulan, ya, tiga mingguan ke atas, lah, sebulanan ke atas, tuh, ya, maksudnya secondary. Nah, kalau minor, ya, itu hari ke minggu, kurang lebih seperti itulah gambarannya, kayak ini tadi analoginya. Ada kelumpang pasang gede, kemudian nanti ada ombak, terus dari ombak itu nanti terdiri dari ria-ria-ria-ria, gitu. Kurang lebih gitu sih, Mas, kalau orang-orang jadi, please kasih kesempatan waktu buat kita belajar dulu, kita senang-senang, gitu kan, kita belajar bareng-bareng. Nanti ada waktunya kok, kalau mau panen, sabar, tenang aja. Benar, benar. Setuju, setuju. Biasanya yang baru masuk itu, atau yang udah trading, tapi cuma ikut-ikutan, nggak pernah baca chart, gitu ya. Jadi, ya, beli cuma sekedar beli. Ada berita bagus, beli, gitu ya, Mbak, ya, biasanya, ya. Ada ini, nanti. Nanti kalau ditanyain, banyak yang, banyak yang curhat, Mas, ya, ke DM, gitu. Satu, pertama yang aku tanya, alasannya beli kenapa? Minimal kita punya dua. Alasan beli, alasan jual. Nah, belinya kenapa, jualnya kenapa, gitu. Jadi, kurang lebih itu sih, kalau menurut aku. Kita berpikir itu, jadi kita tuh punya landasan berpikir, nggak ngasal, gitu kan. Ini kayaknya besok mau ribon, nggak bisa kayaknya. Harus punya parameter yang dibilang ribon itu apa? Kalau dia memenuhi syarat itu, yaudah. Silahkan kalau misalnya mau masuk, gitu kan. Kayak BRMS, nih ya. BRMS hari ini kan naik tinggi, ya. Setelah dia sempat jebol support-nya kemarin, terus sekarang dia ada pantulan, gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kondisi seperti ini, kan, sebenarnya dia masih labil, kan. Masih belum menunjukkan, apa namanya, benar-benar dia memang mau reversal. Atau bisa jadikan dia cuma reversal-nya, dia turun lagi, gitu. Jadi, kalau menurut aku, ya tunggu aja sampai ada benar-benar konfirmasi dia memang serius mau naik, gitu. Nah, konfirmasinya itu apa? Ya, nanti kita berdah lagi, lebih dalam.